Menggunakan truk, KPU Kabupaten Semarang memindahkan ribuan kotak suara dari gudang logistik KPU yang sebelumnya berada di gedung korperi ke gudang logistik KPU di gedung tenis indoor kompleks korp pandanaran Wujil Kabupaten Semarang selasa siang. Pemindahan ini untuk memudahkan proses perakitan kotak suara karena memerlukan ruangan yang lebih luas. Sementara kotak suara yang sebelumnya direncanakan sudah tiba pada minggu kemarin hingga saat ini belum dikirim. Pengiriman surat suara untuk Kabupaten Semarang dijadwalkan ulang dan direncanakan tiba pada minggu ini. Surat suaranya itu akan mulai datang kurang lebih minggu ini sampai dengan minggu depan. Kemudian sifatnya Kabupaten Semarang hanya menunggu jadwal dari distribusi surat suara untuk masalah mengganggu atau tidak tentu karena pada sifir penerimaan surat suara itu adalah tanggal 20 Maret 2019. Seluruh logistik pemilu 17 April akan dikumpulkan dan dipersiapkan di gudang baru termasuk perakitan serta sortir dan pelipatan surat suara. KPU Kabupaten Semarang memastikan keamanan gudang baru ini dengan mengganti seluruh kunci pintu serta adanya penjagaan dari kepolisian selama 24 jam. Yudharyanto melaporkan untuk NET.